Berita bahagia nih, berita gembira datang dari aktris sekaligus presenter Magdalena. Yes, dan kali ini dia akan bercerita mengenai kehamilannya yang sekarang memasuki usia minggu keempat. Dan berikut penutraannya. Lebih dari satu tahun menikah, berita bahagia menghampiri Magdalena. Ya, rupanya presenter sekaligus modal itu kini tengah hamil dengan usia kandungan mencapai 4 minggu. Hal ini tentu begitu dinantikan oleh Magdalena dan suami Thomas Setiabudi. Meski mengaku merasakan gejala wanita hamil pada umumnya, perempuan berusia 30 tahun tersebut berharap jika calon bayi pertamanya itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga proses kelahiran tiba. Si kecil, 4 minggu, tapi baru 4 minggu doain dia masih rentan banget. Karena kan 1-3 bulan rentan ya, jadi harus bener-bener dijaga gitu. Makanya ya doain aja, ini orang pertama. Kayak gitu sih memang kalau makan diatur, gak boleh makan yang mentah-mentah. Padahal aku paling senang makan sashimi, kayak salmon gitu, belum boleh. Gak boleh ya? Iya, gak boleh. Jadi harus semuanya mateng, terus gitu. Gak boleh, pedes-pedes. Padahal suka banget, pedes. Kopi gak boleh, padahal suka banget. Banyak deh ya. Halangannya banyak. Suaranya saya lagi minum kopi, enak, wangi loh, gitu. Awas, ntar kalau udah ginam-ginam kita kerjain di atas. Ya, masih lebih posesif lah ya? Ya, lebih ngejauh karena kan masih 4 minggu itu masih awal banget gitu loh. Jadi bener-bener harus dijaga banget. Iya. Iya, excited banget. Karena aku juga kaget awalnya pas ini, pas tau sebelumnya masih yoga, masih kardio dance, masih sumba, masih lompat-lompat, masih olahraga lari-lari. Kok badannya gak berasa kayak hamil gitu, tiba-tiba pas dicek hamil, haaa gitu. Kaget tahun, jadi udah sekarang. 7-8 bulan, saya kurang lebih ya. Kira-kira juga sampai 8 bulan. 7-8 bulan. 8-8 bulan. Bapaknya senengnya... Aku maunya cewek. Cewek, maunya cewek. Pengennya. Biar lebih deket sama bapaknya. Terus udah gitu, pokoknya walaupun udah married katanya tetap deket sama orang tua gitu kan, kalau cewek. Yang kita doain lah yang terbaik, pokoknya sehat. Doain-doain, tim doanya aja. Dilihat dari histori-histori keluarga dia, cokwo semua. Ceweknya langka gitu loh. Ceweknya cuma ada dua. Ceweknya ada dua doang. Jadi kayaknya pengen anak cewek biar lebih banyak ceweknya. Karena kalau liat cowok, semua cowok, semua mosen gitu. Tapi gak tau sih ya. Gak tau. Bulan mungkin belumnya berasa ya. Katanya tuh kayak mual-mualnya nanti di atas 4 minggu. Kayak 5-6 minggu ya katanya. Sobat jangan deh, jangan dibawa yang ribet-ribet. Jangan sampai muntah-muntah gitu ya. Well, selamat Madalena atas kehamilannya. Protektif itu wajar ya, karena memang perhatian. Sedemikian rupa ya. Apalagi yang pertama kan. Betul. Well, sekali lagi selamat untuk Madalena juga. Sang suami semoga sehat selalu sampai proses persalinan nanti. By the way, di berita selanjutnya kita...